Seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa Skywalk Cihamplas atau yang lebih dikenal dengan julukan teras Cihamplas merupakan salah satu pedestrian di atas jalan Cihamplas yang menjadi solusi penyelesaian pedagang kaki lima di kota Bandung. Namun sayang kondisinya saat ini memprihatinkan. Selain sepi pengunjung, lokasi yang disebut-sebut sebagai destinasi wisata di kota kembang ini terkesan kumuh dan luput dari perhatian pemerintah. Seperti inilah kondisi Skywalk Cihamplas atau yang lebih dikenal dengan julukan teras Cihamplas, jalur pedestrian di atas jalan Cihamplas yang disebut-sebut menjadi solusi untuk pedagang kaki lima sekaligus menjadi destinasi wisata di kota kembang Bandung. Pemandangan tidak sedap terlihat dengan dipasangnya tenda-tenda terpal pedagang yang sebagian diantaranya mulai rusak dan sobek sehingga terkesan kumuh. Di samping itu tanaman di dalam pot di samping kiri dan kanan serta taman nampak kering tak terurus. Terlihat tidak ada daya tarik yang bisa mendatangkan pengunjung untuk sekedar nongkrong atau berbelanja di lokasi ini. Sepinya pengunjung tentunya berdampak pada menurunnya pendapatan para pedagang sehingga banyak kios yang tutup dan ditinggalkan. Sebagian dari mereka bahkan memilih turun ke bawah dan berjualan kembali di pinggir jalan Cihamplas. Menurut pedagang kondisi ini terjadi karena kurangnya promosi serta tidak adanya komunikasi dari pengelola teras Cihamplas yang saat ini dikelola warga sekitar dengan para pedagang. Nah kalau dulu mah kan disini tuh tamu rame disini tuh, disini tuh pedagang rame memang buka-buka semua. Nah terus habis itu tuh disini tuh kalau nanaman kan ada robot, ada apa, pengen foto-foto disini kan pada senang gitu. Nah setiap bikin ini kayak gitu tadi, kesini tuh pedagang kalau yang mulia simpat, banyak robot-robot disini sekarang kok gak ada, ya gak ada apa mana sepi. Gak ada daya tarik Pak ya? Gak ada daya tarik gitu. Kondisi teres Cihamplas yang kumuh dan kurang terurus dibenarkan wali kota Bandung Odet M. Daniel. Pemerintah kota Bandung mengaku sudah melakukan pembahasan tentang rencana pengelolaan teras Cihamplas yang nantinya akan diambil alih oleh Pemkot Bandung. Sudah, apa namanya, mempersiapkan, sudah mulai rapat-rapat ya untuk menangani persoalan teras Cihamplas yang terkesan kumuh ini ya. Kemarin Kepala Wakil sudah ada beberapa kali beliau, apa namanya, meninjau ke sana, melihat ke sana. Memang betul ya terlihat seperti itu. Dan ke depan, ya, saya berharap insya Allah, ya, ke depan ini akan kita, apa namanya, kelola pasar itu, eh, pihak tercihampas itu, dengan cara-cara, apa namanya, kita kerjasama ya, dengan pihak-pihak ketiga sekiranya, ya. Karena itu merupakan bagian daripada aset untuk Tamanu sekiranya. Proyek pembangunan teras Cihamplas yang diresmikan tahun 2017 merupakan salah satu upaya pemerintah kota sebagai solusi untuk menampung para pedagang yang biasa membuat macet di sepanjang jalan Cihamplas. Namun dua tahun berlalu, jalur pedestrian yang disebut-sebut sebagai destinasi wisata di kota Kembang ini terkesan kumuh dan luput dari perhatian pemerintah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV